Terima kasih telah menonton Salah satu pos penyekatan menuju lokasi wisata pantai Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi di serbu ratusan kendaraan yang akan berwisata. Petugas gabungan TNI, Polri, BPBD, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi mencatat 450 kendaraan lebih diputar balik arah ke daerah asal karena bertujuan berkunjung ke sejumlah objek wisata di Pelabuhan Ratu Sukabumi. Kendaraan yang didominasi roda empat ini datang dari berbagai daerah seperti Bogor, Jakarta, Bandung, bahkan warga Sukabumi yang hendak berwisata. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah titik pintu masuk lokasi wisata. Kanit Regiden Satlantas Polres Sukabumi Ibtu Arta Dwi Kusuma mengungkapkan sebanyak 450 kendaraan yang akan berwisata ini diputar arah balik ke daerah asal. Larangan kunjungan dilakukan untuk mencegah penyebaran wabah virus corona yang berpotensi penularannya di lokasi wisata. Kendaraan yang kita putar balikan hingga saat ini dari mulai jam 8 pagi sampai jam 2 kita sudah memutar balikan roda 2 dan roda 4 sekitar 450 kendaraan. Nah kita balikan dari arah semula yang tadinya dari masuk ke Pelabuhan Ratu kita keluarkan dari Pelabuhan Ratu. Di tengah pandemi COVID-19 tingkat kedisiplinan dan kesadaran masyarakat masih rendah. Selain masih banyaknya warga yang tidak menggunakan masker, himbawan untuk tidak mengunjungi tempat berkerumun dan menahan diri di rumah, serta menjaga protokol kesehatan belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat. Namun sejumlah pihak berharap wabah virus corona ini segera berakhir dan aktivitas pun kembali normal.